Menyambut Hari Raya Galungan yang jatuh pada tanggal 25 September 2024, pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan pasar murah di depan kantor Gubernur Bali pada minggu pagi. Kegiatan yang juga bertepatan dengan hari bebas kendaraan ini dimaksudkan untuk dapat menekan harga kebutuhan pokok rumah tangga dari inflasi saat menjelang hari raya. Pemerintah Provinsi Bali gelar pasar murah yang dilakukan di depan kantor Gubernur Bali pada minggu pagi. dan bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor. Kegiatan yang dilakukan oleh TPD Provinsi Bali ini menyediakan komoditas kebutuhan pokok di bawah harga pasar seperti beras, gula, minyak, cabai, dan telur ayam. Canang sari yang merupakan sarana upacara juga turut menjadi incaran para pembeli. Apalagi dalam pasar murah ini harga yang ditawarkan hanya 1 rupiah untuk satu paket canang dengan pembayaran menggunakan kris. Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian Setda Bali, Ketut Adiarse mengatakan jika kegiatan yang serentak dilakukan di semua kota dan kabupaten di Provinsi Bali merupakan dalam rangka menjaga tingkat inflasi kebutuhan pokok menjelang hari raya galungan. Pertama itu pada hari ini TPD Provinsi Bali bekerjasama dengan Bank Indonesia, ada OJK, BPD ya. Ini sifatnya ngerombo ya, bersama-sama kita untuk melaksanakan penjangan pelas ini. Ini salah satu beberapa hal pokok, mungkin kebutuhan-kebutuhan ini adalah yang pertama ada mungkin yang pemicu sekarang adalah daging babi, itu ada pisang, ada canang sari, ya canang sari sekarang ini kita berikan 1 rupiah ya, 2 rupiah kalau memakai kiris ya. Masih juga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, ada beras gitu. Yang paling banyak sekarang kan yang kebutuhan buah-buahan. Nah ini kita siapkan, kita mengalami ini bisa menerikan harga ya. Menurutnya beberapa komoditas memang perlu diwaspadai karena dapat menjadi sumber inflasi pada jelang hari raya galungan. Komoditas yang diwaspadai adalah canang sari, telur ayam, dan daging babi. Lebih lanjut kegiatan pasar murah ini diadakan dari kerjasama Provinsi Bali dengan Bank Indonesia, OJK, dan BPD Bali. Tidak hanya kebutuhan pokok, pasar murah juga menghadirkan jajaran UMKM yang juga diserbu oleh para pembeli yang sedang berolahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.